Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung dihapus karena dinilai melelahkan. Bahkan, ia menyebut jabatan gubernur bisa saja dihapus karena dinilai tidak terlalu berfungsi dalam tatanan pemerintahan. Muhaymin berpendapat pemilihan umum secara langsung sebaiknya hanya dilakukan dalam pemilihan presiden, bupati, dan wali kota. Hal ini ia sampaikan dalam acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Senin 30 Januari 2023. Makanya kalau PKB sih mengusulkan pil kada, pemilihan langsung hanya pil pres dan pil bup, pil kota. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan. Kalau perlu nanti gubernur pun tidak ada suatu hari karena tidak terlalu fungsional di dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi. Tetapi patut kita syukuri. Dalam kesempatan yang sama, pria yang akrab bisa paca imin ini pun menyinggung soal sistem politik Indonesia di era reformasi yang harus banyak dievaluasi. Menurutnya, politik yang pragmatis dan kompetisi yang berlangsung seolah tak kunjung usaha ini akan membuat masa depan kader Nahdlatul Ulama atau NU di dunia politik suram. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya modal yang besar dan popularitas kader yang rendah. Ia menyebut, dalam pemilu yang sangat pragmatis ini, uang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilih. Terima kasih telah menonton!